Gue gak tau menurut kalian gimana, menurut gue si Ecos Iluma rada kurang berasa tarikannya Tapi enak, cuma kayak rada kurang aja menurut gue Jadi hari ini gue mau review device baru yang menurut gue lebih enak dari Iluma ini Nah mereknya ini, si Six Hill Hour Gue gak tau ini produk bagus apa enggak Jadi awal gue tau produk ini pas gue lagi jalan-jalan ke Jempang Dan di tempat jual TREA itu ada macem-macem lah dari device Setau gue, Anchor juga ada deh Setau gue ya waktu, banyak deh banyak banget Cuman salah satunya si Six Hill ini yang menarik perhatian gue Jadi dari banyaknya merek untuk ngebakar TREA itu, untuk manasin TREA Kenapa gue mirip si Six Hill ini? Karena produk ini ternyata di Tokopedia juga ada Sementara produk-produk yang banyak di Jepang itu yang buat manasin TREA itu Gak ada di Tokopedia, sementara ini nih ada Berarti kan di Indonesia ada, dan gue beli ini juga kan di Indonesia Pada gue gak ada konten, gue coba aja beli ini produk Gue ini beli di Tokopedia Nah di dalam paket penjualannya ini kayak gini doang nih Ada stick buat bersih-bersih Tapi yang namanya TREA udah gak butuh gini lahan lagi Cuman tak gak tau ada ini, USB-C juga ada Sama kertas-kertas panduan gini doang Nah ini produknya ini nih Nah selama gue pake Luma sama TREA, emang sama sekali gak pernah kotor Jadi cleaning sticknya gak guna Nah ini langsung aja ke produknya Menurut gue produk ini keliatan lebih mahal aja ya feelnya gitu ya Kalau dipegang tuh lebih enak Selain bahannya enak tuh kayak Apa ya, pokoknya bagus deh gitu enak dipegang Sebelah sininya ada lampu indikatornya Sebelah ininya ada tombol power Di bagian bawah ada USB-C untuk charge device-nya Kalau dibandingin sama Luma One Produk ini keliatannya lebih pendek nih yang Luma One ya Jadi kayak menurut gue ini lebih gampang aja gitu Buat dikantongin Kalau Luma One ini yang compact juga Cuma lebih panjang Jadi menurut gue Tetap lebih compact produk ini Kalau dibawa di celana Atau di kantong-kantong jaket Secara desain juga gue bilang cakep ini Dan juga kalau gak salah baca Ini yang pertama kali di dunia Pake teknologi Brie Light namanya Katanya dipanasin pake infra merah gitu Jadi stick TREA-nya tuh kebakar sempurna Makanya rasanya jauh lebih enak daripada si Luma ini Langsung aja gue cobain device ini Sebelumnya di device ini kan ada dua pengaturan ya Device ini kelebihannya dari si yang ini Jadi dia tuh ada yang mode biasa Sama mode yang power Dia lebih kuat gitu Jadi gue sebelumnya udah pake produk Icos ini Sejak 2020 atau 2019 akhir ya Kalau gue gak salah inget Waktu jaman device yang masih ada blade-nya itu Dari 2020 sampai saat ini Gue masih bisa bilang produk-produknya si Icos ini Yang enak tuh yang mentol doang Yang kayak mentol gini yang rasa-rasa mentol Selain yang mentol menurut gue itu Rasanya kurang Kayak lu tuh harus sampai kempot banget ngisepnya Baru kerasa gitu enaknya Gue gak tau ya ada yang ngerasain sama kayak gue Atau gue doang Tapi kalau menurut gue sih kayak gitu ya Dan barusan kan gue bilang sih Ini ada dua mode Ada mode kuat sama mode biasa Ya pokoknya produk ini ada mode kuat sama mode biasa Nah korelasinya sama yang gue bilang Kempot itu Kalau pake si Sixil ini Misalnya selain mentol Ngisepnya tuh gak sampai kempot Bener-bener ngisep santai aja Biasa udah enak gitu rasanya Ini gue pengen praktekin mode biasa dulu Ini gue ambil yang mode biasa Ini yang mode biasa Nanti gue praktekin juga Buat yang si ini Yang Terea yang ini Jadi kalau yang mode biasa Tekan aja gini Sampai dia getar Tapi kalau ini Proses pemanasannya Kalau dibanding sama yang Iluma punya Si Iluma ini lebih cepat Iluma sekitar 15an detikan Yang ini bisa sampai 25 detik Baru getar gitu Disini gue gak ngeliatin proses ngisepnya Karena nanti takut kena dolar kuning Jadi nanti gue kasih liat aja Disini ada yang menarik Disini tuh bedanya ternyata Beda hasil pembakarannya Yang ini sama yang Iluma One punya Nah ini udah kelar gue iniin Gue pake si Sixil sama si Ilumanya Disini bisa diliat Kenapa pembakarannya Sixil Kenapa rasanya si Sixil ini lebih enak Ini dia sampe Keliatan gak ini Dia sampe gosong gitu Iniannya Si ujungnya ini Dia sampe gosong Keliatan gak ya di kamera Nah kalo yang Punyanya Iluma Dia cuma Pinggir-pinggir aja Gak sampe gosong gini Makanya Kalo yang selain mentol Misalnya dari si Sixil punya Rasanya Yang bukan mentol tuh rasanya lebih enak Daripada pake yang Iluma punya Intinya Dia sampe Dilingkirin gitu Karena dia pake infra merah Nah kalo misalnya ini kita Sobek sticknya Yang bekas pembakarannya Si Sixil punya ini Dia gosong semua Kebakar semua Daun-daunnya Sementara kalo yang Punyanya Bukan Sixil Ini tuh Paling ujung-ujungnya tuh Belum kebakar Masih berupa daun Yang kebakar cuma Di tengah-tengahnya doang Gue gak tau sih ini Keliatan apa gak di kamera Cuma kurang lebih kayak gitu Mungkin temen-temen yang nonton Gak bisa ngerasain Apa yang gue rasa Tapi kalo diliat dari hasil Pembakarannya Ya semoga ini nanti Keliatan di kamera Tapi kalo misalnya Ngeliat dari hasilnya Bisa dibayangin lah Kalo si Sixil punya ini Pasti lebih enak Karena kebakarnya tuh merata Karena pake infra merah Dan dikelilingin gitu Ngebakarnya Lebih sempurna Dibanding ini tuh Di sekitar besi Di tengahnya doang Yang kebakar Yang Iluma itu Selanjutnya gue Pengen Ngeliatin yang ini Yang Mode kuatnya Tadi kan mode yang biasa Nah kalo untuk yang Mode Kuatnya Dia lebih Lebih kuat lagi Lebih strong lagi Ini caranya Di iniin Lagi kondisi Diem kayak begini aja Dipencet aja Langsung Tiga kali cepet Nanti lampunya Berubah warna Langsung getar kan Nah Nah pas lagi getar itu Kita biasa tunggu lagi Kayak tadi 25 detik Nah ini Modenya lebih kuat lagi Karena kebetulan Gue lagi gak punya TREA Selain yang mentol ini TREA yang mentol Di pengujian kali ini Gue bisa bilang Untuk mode yang kuat Mending gak usah pake Yang versi mentol Karena jadi Dingin banget Bagusnya di mode Kuat ini Pake Pakainya selain yang non mentol Biar lebih terasa Enaknya Kan kalo misalnya Pake yang Iluma Yang biasa Yang ilumawan kan Apa Rasanya Untuk versi yang biasa kan Kurang Kurang enak Nah kalo pake si Six heel ini Kalo yang Pake yang Seri lain Selain yang mentol Rasanya jauh lebih enak Ya mungkin Ini perasaan gue doang Atau gimana Cuman kalo misalnya Ada yang sependapat Sama gue Bisa Tulis di kolom komentar Nah terus Di mode yang kuat Yang seri terbaru Kalo gak salah Yang ada cengkehnya Lebih enak juga Kalo pake ini Untuk hasilnya Ini bisa diliat Yang mode kuat Gue gak tau Keliatan apa enggak Di kamera Ini tuh lebih Gosong Nah ada Ada kalanya Kalo lagi pake mode Yang kuat itu Bagian sini ini Suka ada Bagian yang depannya Sini nih Tuh kayak Kayak kebakar gitu Kayak Kadang meleleh gitu Kalo yang mode kuat Yang di depannya Sampai sini aja Cerita gue Tentang produk ini Ini gue mau liatin Ininya Nih Ini mode yang kuat Kebakar semua Jadi sampai disini aja Cerita gue tentang Produk six heel ini Mana tau Di luar sana Masih ada yang merasa Belum terbiasa Pake produk TREA Karena tarikannya Kurang kuat Kalo pindah dari Rokok konfesional Ke TREA Terima kasih buat Yang udah nonton Sampai sini Semoga di luar sana Ada yang terbantu Sampai jumpa Di video selanjutnya Mohon maaf Kalo Pembawaan gue Kurang enak Karena gue Emang gak bisa Nge-review begini Gue cuman pengen Ceritain aja Pengalaman gue Pake produk TREA ini Thank you Buat yang udah nonton Pake produk TREA ini